Polores Merangin menangkap seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi WhatsApp. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan minimal 3 tahun penjara. Satuan Reserse Kriminal Polores Merangin menangkap seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO untuk dijadikan pekerja seks komersial. Pelaku berinisial AM alias Powo ditangkap di salah satu hotel di Kecamatan Nalo Tantan. Dalam melancarkan aksinya, Powo bertindak sebagai mucikari mencari orderan melalui aplikasi WhatsApp dan mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil transaksi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah sering melakukan transaksi untuk mencari pelanggan dengan sekali transaksi bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp800.000. Operandingnya, tersangka Powo ini menawarkan teman perempuannya kepada laki-laki hidung belang. Kemudian, dengan disepakati harga sebesar Rp800.000. Dari Rp800.000 tersebut, Powo mendapatkan upah sebesar Rp300.000. Sedangkan yang Rp500.000 tersebut diberikan atau diserahkan kepada teman perempuannya. Pelaku beserta barang bukti berupa satu unit handphone dan uang tunai Rp800.000. Kini diamankan di Mapo Resmerangin untuk proses lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman kurungan minimal 3 tahun penjara. Polisi meminta peran serta seluruh elemen masyarakat untuk penjagaan tindak pidana perdagangan orang. Apabila mengetahui kegiatan yang mencurigakan, segera melapor ke Polsek terdekat. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.